Jadi apa yang mau kau sampein nih, jawablah. Ya, ya itu aja lah. Kalau ada salah-salah sama ini, ya maafkan lah buat berada-berada. Ya cuman memang kalau untuk santr ini memang udah apa lagi lebih bagus. Kerja di luar lah, bingkos. Memang udah... Kau dibeliin kambing, ada gak kau rawat kambing kau? Jujur aja kau tengok mataku. Kau liat, kau liat. Ada gak kau rawat kambing kau? Kadang rawat, mas. Kadang rawat? Enggak, gitu. Kadang gak? Ada gak kau kasih makan? Ya, kadang tiga hari sekali, kadang dua hari sekali. Tiga hari sekali kau kasih makan? Kau kalau tiga hari sekali makan, ya maaf? Tiga hari kau baru makan? Ya, gak matah. Laluan, ya. Dari saya pribadi, saya sangat menyayangkan. Aduh keluar, karena mulai dari semenjak datang, pertama kali itu saya sangat senang. Karena Ardi, mengungkapkan sendiri, dia ingin hijau. Dia betul-betul ingin berubah. Saya sangat menyayangkan. Sebab kan saya, tadi beberapa tadi mau minta panggil pulang ke saya. Cuma saya sedang menenang. Saya bilang, sampai saya, kamu pulang keluar, masih di pulang. Saya sangat menyayangkan. Bagaimana saya ingin ya, desain Ardi di sini bisa belajar dengan baik, bisa berubah lah. Betul-betul bisa jadi anak santri, itu yang saya inginkan. Jadi dengan keadaan Ardi, penghidupan itu sebenarnya, saya sangat menyayangkan. Assalamualaikum, halo brother-brader, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Biar patik kita, brother-brader. Hari ini, aku berada di pesantren Miss Waluda. Ini dapat kabar yang gak enak nih ya kan. Si Ardi dengan keinginannya, dia mau keluar dari pesantren, dia gak mau lagi di pesantren ya kan. Keinginan pertama kali masuk pesantren, dia sendiri. Dan keluar dari pesantren, dia sendiri juga ya kan. Padahal lu udah berapa lama loh? 13. Ada berapa bulan? Belum. Sangat disayangkan kali kan gitu ya kan. Ardi ini kubilang, anak jalanan yang beruntung kali. Kenapa bisa kubilang beruntung kali? Dia disupport oleh kakakku lah. Kubilangnya kan. Disupport dia bukan support ecek-ecek. Supportnya betul-betul kali. Kayak mana dibilang ya? Handphone dibeliin handphone. Uang dikasih uang. Habis itu, dibelikan kambing lagi dua ekor. Nih kan. Habis itu, Apa lagi? Barang-barang semua disupport. Dia tinggal belajar aja. Tinggal belajar aja untuk dia sendiri. Gitu ya kan. Cuman dia gak mau gitu. Dibeliin kambing. Kambingnya gak mau dirawatnya. Sampai mati kambingnya tadi kurus kering. Gak dikasih makan ya sama dia. Sangat disayangkan kali gitu ya kan. Jujur, mata handphonenya kemarin. Aku tahan. Aku serahkan sama Ustadz. Handphone ini juga yang merusak. Bisa aku bilang merusak. Karena handphonenya tadi ini dirental-rentalnya atau disewakannya sama santri-santri gitu. Satu jam berapa kau ini? Satu jam lima ribu? Ya, apa kau cium buah, Ustadz? Maribu. Apa kau cium kaki? Mau ada-ada aja. Dimari. Dimari bu kau sewain? Efeknya kau sewain sama santri gak ngerti? Hah? Kau tahu gak? Alasannya? Alasannya aku jual? Alasannya aku jual? Alasannya aku jual bukan. Handphonemu, sementara kan santri-santri semua kan gak boleh main handphone. Kau sendiri yang diboleh ngari. Bukan begitu, Ustadz. Dia sendiri yang boleh megang handphone. Kurang apalagi, coba. Datang gau, handphone gua tadi ini kok rental-rental sama anak santri. Sementara peraturan pesantren gak boleh ada handphone. Nah, itu udah kena lu Ardi. Makanya ini abang ambil. Gitu. Jadi apa yang mau kau sampein ini? Coba lah. Ya itu aja lah. Kalau ada salah-salah selama ini, ya maafkan lah, brother-brother. Ya cuman emang, kalau untuk santrin ini emang gak, emang udah lupa lagi. Lebih bagus, kerja di luar lah. Minkos. Emang udah gak tau lah. Kok gimana menurutmu? Kalau hidupmu di support, bukan support ECC, support mewah loh. Dibantu dengan kemewahan. Dimasukin ke pesantren. Uang dapat. Habis itu kambing dibeliin. Kau minta kambing-kambing dibeliin. Cuman gak kau rawat. Jujur Ardi. Kambing kau semalam kan 2 ekor. Habis itu melahirkan berapa ekor lagi deh? Yang melahirkan 51 ekor. Berarti 3 kambingmu. Enggak. Kok? Maksudnya? Kambingmu 2. 2 ekor. Melahirkan 1. Melahirkan yang 1 itu. Iya, berarti kan 3. Ini cara betul-betul hati. Oh iya. Yang sekarang, yang coklat itu kan udah mati. Kenapa bisa mati? Yang mana? Kambingnya. Kenapa bisa kurus? Kalau yang coklat itu bang, ya. Aku apa-apa minum dari awal datang itu memang kurus. Sudah coba-coba ngasih makan kan. Emang juga belakang. Apa gak mau kadang makan. Abang kanya belakang. Kalau dibeliin kambing, ada gak kau rawat kambing kau? Jujur ya kau tengok makan aku? Kau lihat, kau lihat. Ada gak kau rawat kambing kau? Kadang rawat, Pak. Kadang rawat? Enggak. Kadang gak? Ada gak kau kasih makan? Ya, kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. 3 hari sekali kau kasih makan? Ya, kadang. Kau kalau 3 hari sekali makan, gimana? 3 hari kau baru makan? Tidak makan. Ya, gak makan. Enggak. Enggak, jujur aja. Kambing udah jelas-jelas kita pihara gak mau kasih makan di kandang. Kita gak makan 3 hari. Kayak mana? Binatang loh. Enggak mau kasih makan. Enggak, enggak. Bertanggung jauh. Kurang apa lagi. Sangat disayangkan ngali. Itu lah gue bilang. Ardi support bukan support yang ecek-ecek. Gue bilang. Luar biasa. Luar biasa gue bilang. Jadi, kambingnya mati dibuatnya. Enggak dirawatnya, enggak dikasih makan. Jadi, tinggal 1 ekor. Tinggal 1 ekor kambingnya nih. Ya, Alhamdulillah. Yang tinggal 1 ekor itu kambingnya. Rahmat yang jaga sekarang. Sama Rahmat. Ada kambing nih, Rahmat. Si Ardi gak bisa dia bertanggung jawab mengurus kambing. Satu ekor lagi tinggal. Kau lah, gimana perasaanmu? Abang titipkan kambing itu samamu. Bisa. Yakin? Kok pegang kepercayaan abang ya? Disini kok betul-betul Rahmat. Sekolah kok yang betul. Kok belajar? Betul kok bisa ini ya? Pegang ngomongan ya? Iya. Kambing? Urus ya? Mau gak ngari rumput kan? Itu, ikut ngari saya ya. Kok nyari rumput? Kayak mana? Kok gak mau nyari rumput? Kok gak mau ngurus kambing? Ngari begini loh. Itu lah, bilang mah. Kadang mau, kadang ikut. Kadang mau, kadang enggak? Jadi apa yang mau kau sampaikan sama Ustadz nih? Kau keluar dari pesantren. Ini kebetulan Umi gak berada di pesantren. Umi ada kesibukan di luar pesantren ini. Jadi, segala urusan sama Ustadz Mahyu gitu ya kan. Jadi tadi handphonenya udah pembintas sama Ustadz Mahyu. Apa yang mau kau sampaikan sama Ustadz nih? Baik, kad. Terima kasih, kad. Baik, yang sama. Dan tamak juga, kad. Kalau misalnya selama ini saya datang lagi Pondok ini. Memang dari adik keluar itu, adik-adik lagi ketalahan. Memang hari juga enggak bisa juga, kadang. Betul. Sebenarnya, padahal dari saya pribadi, saya sangat menyayangkan Ardi keluar. Karena mulai dari semenjak datang, pertama kali itu saya sangat senang. Karena Ardi memungkapkan sendiri, dia ingin hijau. Dia betul-betul ingin berubah. Saya sangat menyayangkan. Sebabkan saya, Ardi berapa kali mau minta pamit pulang ke saya. Cuma saya sedang menyenangkan. Saya bilang, sampai saya, kamu keluar keluar begitu. Bagaimana saya ingin, ya, bisa Adi di sini bisa belajar dengan baik. Bisa berubah, betul-betul bisa jadi anak santri. Itu yang saya inginkan sekarang. Jadi dengan keadaan Ardi penghidupan itu sebenarnya sayang. Saya sayangkan. Ini namanya orang yang berubah. Bisa tahu ke depannya. Biarlah kita dianggap hina pada orang. Tapi kalau kita mau berubah, kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Terus berusaha mengikirkan diri kita. Sehingga, sehingga kita dihina, malah bisa kita ahli dimuliakan oleh orang. Itu yang saya ingin. Ya, aku jujur, aku kecewa juga Ustaz sama dia Ustaz. Jujur, aku kecewa banget sama si Ardi. Sudah jelas cerah di sini. Apalagi sudah disupport loh. Tinggal belajar saja. Sudah disupport. Dapat kiriman. Apa yang enggak? Jom aku tanya. Enak enggak itu? Enggak, jujur saja. Kita belak-belakan saja. Enak enggak itu? Seharusnya enak kan? Enggak, kau tinggal ikutin peraturan pesantren dan kau belajar. Coba. Kau disupport, kau enggak mikirin bayar ini apa segala macam. Baju apa segala macam. Kau udah ada loh. Kalau menurut aku, kalau menurut abang ya. Kau lihat abang. Kalau menurut abang, kau istimewa kau di sini. Coba lah. Kau pikirin sendiri lah. Sangat disayangkan enggak? Disupport enggak kok? Coba kau bilang. Kau jelas enggak mau berada-berada? Iya, disupport. Kita belak-belakan ya. Kau enggak keluar nih? Enggak kan? Kau ada mengikuti kegiatan belajar enggak? Di sini. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang? Iya, mandarin. Ada keinginan enggak kau untuk belajar, untuk menata masa depan kau? Ada keinginan enggak, kau? Apa kau gimana, coba, aku ingin tahu? Aku belajar ilmu, ya. Jadi kenapa enggak kau lakukan? Apa yang kau pikirkan, coba? Abang mau tahu lah. Karena enggak tahu, bang. Karena enggak tahu lah. Karena memang dari dalam batin, orang enggak... Apa? Yang mudah dalam batin, orang enggak tahan juga. Karena kau udah disupport ini, gitu. Sementara anak-anak santri atau adik-adik santri, coba lah. Kita tahu sendiri lah, enggak usah kita bilang lah. Gimana, Ustadz? Ini kan, Ustadz? Sentri paling istimiwa. Paling istimiwakan? Distimiwakan, sentri lain, mana boleh bawa hap, ya. Tapi arti, dihususkan. Mau seperti apapun, dibiarkan. Kalau yang lain, tidak ikut kegiatan. Dan menurut-menurut arti, mau seperti apapun, nggak bisa dibiarkan. Jadi, bisa kan diistimiwakan? Enggak pernah di ini, Pak. Enggak pernah ada, bahkan, pegar HP, apa, merokok. Karena yang lain, kan? Enggak pernah ada arti, bisa merokok bebas. Merokok bebas. Merokok bebas. Ini paling istimewa, ibaratnya. Di antara semua santri yang ada. Jadi, juara aku marah kemarin. Karena dia merokok di kawasan pesantren di sini. Nah, Pak, santri-santri yang lain atau adik-adik yang lain, terkontaminasi semuanya. Ini yang kau mau, kan? Handphone ini, kau mau? Jadi, kau nggak mau handphone ini? Serius? Mau sih, mau. Tidak, bukan. Ini memang nggak sih, ya. Maka, Ustadz Mahyu bilang, Ardi diistimewakan, dia sering juga, istilahnya, minta izin, dia keluar dari pesantren, satu hari, dua hari, tiga hari, libur, gitu kan. Dia di jalan, nanti balik lagi. Sangking istimewanya, gitu. Kembali ke sini, belajar pun nggak juga, gitu. Kok ramah? Coba, ini. Abang, ini contoh juga, nih. Kau awalnya apa masuk pesantren? Abis itu kok kabur lagi? Ini kalau kau yang aneh-aneh kau, Abang Gaskin kau. Gaskinnya. Hah? Coba lah. Hah? Kau demi kau, oh iya, Rahmat, demi kau, mamamu ini, ini berbeda mamanya, Rella, dari Jakarta ke Batam, nemenin Rahmat. Coba lah. Nggak bisa bilang, nggak kepala pikir mereka ini, nggak saya disayangkan, gitu kan. Ustadz, aku mengucapkan, beribu-ribu minta maaf, dan beribu-ribu terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Ustadz, saya selalu, ya kan. Pejuang agama, pejuang pendidikan, Ustadz, nih, kan, gitu. Oke, berakhir, ya kan. Jadi, intinya, selanjutnya inilah arti mau, gimana kau, nih, langkah selanjutnya untuk kau, lah, nih. Bingung nggak, bang? Ya. Gimana, Bu? Kita tanya-tanya, di sini terjamin nggak? Terjamin, dia sama, ini. Terjamin, di sini ya, Ustadz. Kalau makan gimana? Makan nggak lagi, tiga kali sehari, nggak kurang. Coba. Cuma, dia nggak ada keinginan belajar, sama kayak ramah, kalau ramah sama anak hiper, kalau dia normal, sayang banget kok, kenapa dia nggak serius. Kalau ramah, sementara nih, otaknya belum bisa menerima pelajaran, sebetulnya ya, Ustadz. Emang dia ada klien, emang. kemana, Rahmat? Pendapatmu si Ardi keluar? Coba. Pak, aku mau menanyakan tanggapan dari Santriwati, pengurus pesantri Wiftah Ludan, yang ngajarin Rahmat dan Ardi, dan adik-adik yang lainnya. gimana, Lely? Eh, Ely. Oh, sorry. Lely, Linda, Emy. Saya ngajarin Ardi, ya Pak. Saya. Emy, gimana pendapatmu tentang si Ardi mau keluarin? Sayang sih, kalau saya lihat, kalau misalnya belum bila-bila dia mau belajar, dia mau belajar. Kalau misalnya makan, ya makan, dia tinggal tidur. Coba mengikuti peraturan, tapi dia nggak mau, dan saya susah juga mengalami-malami, karena itu kemauan dia sendiri. Memang deh, sebelumnya ada masuk kelas, benar? Sebelumnya nggak ada, tapi pas kita gogok hari kemarin itu, akhirnya belajar. Tapi yang berbelah tiga hari ini, nggak ada. Setelah Abang Tegor, dia mau belajar? Iya. Sehari itu. Sehari itu aja? Habis itu dia mau belajar lagi? Nggak ada dinginan lagi? Nggak ada. Maka itu, dia mau keluar udah. Ini kan? Mungkin ya jasadnya aja di sini, pemikirannya udah di luar. Abang mengucapkan, beribu-ribu intamah dan beribu-ribu terima kasih lah untuk kalian. Ini paten lautnya. Emy, Lely, Linda. Kita kenalnya dari top 100 ya? Pesantren untuk 100 ya? Nah, Ardi, apa yang kau sampein ini sama Emy, sama si Linda, sama si Lely? Ya, buat Emy, terima kasih yang udah ngajarin aku, walaupun jarang masuk kelas. Penting udah mengajarin dikit-dikit lah. Dikit-dikit? Nanti kau yang nggak mau, kalau dikit-dikit, sebenarnya banyak. Iya. Abang serius nih. amanah apa-apa jaga apa itu-itu aja kok ingat lupa jaga betul kambing dodi kambing itu dia main dikasih makan kalau kau dari kasih makan tahu ya kok gitu juga kambing coba Coba abang tanya lah kalau di support apa aja coba kita belakang aja lah ini biar berada-berada tahu semua ini apa aja kalau support ya apa yang dari nol aku dari jalanan waktu apa di support itu HP HP kambing HP ngurahan jadi HP kambing baju duit berapa kemarin tadi kau terima 6 juta yang 600 ribu itu disampaikan nggak oh itu bisa kok sampein nggak amanahnya disampaikan enggak belum sampai belum sampai nggak mau sampaiin kan sangat disayangkan nanti kalau dikasih kepercayaan itu jadi uang yang dua juta habis itu dalam berapa hari dalam dua hari nggak denger apa-apa dalam dua hari habis berapa dalam dua hari Ardi habis dua juta berada-berada untuk apa ya dua juta habis itu banyak yang dikropo nah itu besar Ardi lah ya kan namanya duit-duit dia cuman kan maunya aku arahkan gitu kan enam juta kemarin dapat empat jutanya disuruh beli kambing semangat sayangkan dalam dua hari dia habis dua juta kaget apa ngapain aja deh dua juta itu itu yang apa mahalnya itu bagian baju bagian baju terangat harap-barang habis dari baju yang itulah secondnya kau beli secondnya? iya tapi apa yang memadarin gitu? semahal-mahalnya second palingan dia 30 ribu, 40 ribu 30 ribu itu dapat empaten itu enggak nyampe 100 ribu karena baju untuk si Ardi pun baju dia enggak dicucinya saya udah kotor buang habis momen buang itu enggak dicuci enggak? di gomong itu baju yang berserak dicampakan keluar iya namanya berserak setahunnya berantakan tapi juga gitu berantakan juga dibuang makanya aku bilang gini loh barang-barang kita tangan jawab kita barang kita aja enggak bisa kita rawat enggak bisa kita urus gimana coba? padahal ini yang kita pakai aturannya abang kasih tahu sama kalian sambil mandi sambil kucuk-kucuk kayak gini ya kayak gini kok mandi kok pakai ini ya kotor bajumu kalau gue mandi kok kucuk-kucuk habis subilas jemur ini kalian kumpulin betumpuk-betumpuk di kamar kalau saya kemarin nyici di mesin kemarin sebelumnya main buang enggak lah bang buktinya buktinya kok kemarin kok nyari baju ini udah dibuang di tong sampah karena abang lihat waktu itu kan apa pindah-pindah dari kobong waktu itu kan aku kan kobong sini pindah ke belakang jadi baju-baju yang disitu main serak-serak aja sama santri-santri laki-laki kenapa enggak kok pindahin bajumu apa bajumu baru enggak sempat karena sibuk bang sibuk apa karena sibuk bantu-bantu bongkar-bongkar lantar tangkap iya itu kan ada baju kita jadi pas aku cari bajuku sama itu yang lain nantinya bisa yang lain mungkin bisa ya nantinya ada yang bilang disana bajumu ada juga yang baju yang lain disana jadi kadang masih kucuk-kucuk semua baju-baju enggak mati kalau baju tuh itu udah aku bilang punya kita sendiri kita rawat oke kita tanya nih gigimu mana gigimu aja lo enggak bisa aku jaga gigimu aku udah cari bang udah capek cari di rumah sana dari pot bunga tempat orang ini bilang aku enggak nampak aku enggak ada aku cari sampai apa sudut-sudut gigimu coba enggak ini kita buat itu seharusnya kan apa ya gue bilang ya kita udah gigimu enggak ada nih dikasih gigi baru seneng enggak seneng kan emang enggak sengaja enggak bisa kau jaga gitu aja kok enggak bisa kau jaga yang kau pakai istilahnya bisa enggak disayangkan Nabi ya tunggu sangat disayangkan nih aku ya itulah aku bilang kalau disupport Ardi ini supportnya luar biasa disupport dibantu didukung udah memikir hidupan dia lebih baik tinggal belajar aja tinggal kau ikutin peraturan pesantren kau belajar itu pun kau enggak mau ya mau gimana lagi udah itu aja ya kakak-kakak yang baik hati terima kasih dan ibu yang rahmat mamah yang rahmat ya ustad oke Ardi ini kan udah keluar nih kau mau keluar kan oke kau mau kemana nanti terserahmu lah kayak gitu ya kan jadi kita datang yang baik-baik keluar yang baik-baik apa yang mau kau sampaikan sama Umi Umi ini kan lagi gak di pesantren gak di pondok Umi yang lagi di di Batam ini Umi nonton nih apa yang mau kau sampaikan sama Umi ya terima kasih buat Umi Ika karena Umi Ika udah berbuat baik sama saya semenjak saya dari pesan masuk pesantren ke 100 sampai kesini gitu jadi apa saya berterima kasih banyak lah kepada Umi saya cuma bisa bantu doa semoga Umi tiap selalu dimurahkan rejekinya sama Pak Ustadz juga Kak Mali udah itu aja kok jujur ya apa yang keluar-keluarkan ya kok seneng gak keluar dari pesantren ya seneng enggaknya gitu enggak senengnya gimana enggak jujur aja enggak apa-apa ya seneng sih seneng kok keluar dari pesantren jujur seneng seneng ya seneng seneng sih seneng bang cuman kadang cuman itu lah Ustadz Mahir aja yang masih berat nanti gombal kok enggak 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 Ustadz kok gombal-gombal gitu ya sangat disayangkan kali ya udah jelas enak kalau disini enggak habis pikir ramad ramad udah udah apa yang mau sampaikan sama brother-brother nih kemana-mana dia pegangin kunci dia ya kan ini kunci apa kunci kamar salam laku sama si Arti hebek gak ada ya jangan tak tahu aja cece oh cece lagi coba ya abang gak mau liat kau di jalanan oke kabur-kabur kau putus kok kugaskan udah dua kali ketiga kali abang taruh kok di kolam buaya nanti kok AEB gimana perasaanmu sama si Arti dia di pesantren disini gimana nih aku mau nanya biasa aja biasa aja oke oke aku berada di pesantren intinya Ardi dia keluar dari pesantren Niftau Luda udah disupport disupportnya dipanggil lagu support penuh istilahnya Ardi ini diadopsi lagi dengan seseorang yang baik hatinya baik banget lah pokoknya paten laut lah oke start ada yang mersimpin lagi start makasih banget start ya oke berada aku pergi semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paten laut selamat menikmati kisah kisah